Oke, organisasi. Saya tidak mau membahas, cepat-cepat saja ya. Karena sampai jam 10 kurang. Oke, kalau menurut teman-teman, apa sih dimaksud dengan organisasi? Organisasi pasti ini kan perkumpulan manusia. Perkumpulan sekelompok atau sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu. Misalnya gampangnya misalnya komunitas. Misalnya komunitas kan mereka memiliki kesamaan tertentu. Misalnya komunitas mobil-mobil tua, komunitas SPA. Jadi kan mereka memiliki persamaan. Nah, demikian juga dengan organisasi. Misalnya seperti perusahaan, lembaga, suara masyarakat. Ya mereka kan memiliki tujuan bersama. Nah, kalau itu menurut siapa? James Dean Amoni. Kalau menurut Chester Barnard. Jadi organisasi itu didefinisikan sebagai sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi minimum itu dua orang. Jadi misalnya kalau bikin kelompok, kelompok tugas, misalnya dua orang gitu kan. Berarti kan ada aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Kalau satu orang, berarti itu kan sebenarnya individu kan. Gak mungkin kelompok gitu. Organisasi itu dapat juga didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk merealisasikan tujuan bersama. Nah, gitu. Oke. Nah, mengenai definisi ini kira-kira ada yang menanya mungkin. Kalau ada yang menanya, silahkan lanjut tanyakan. Kita belum diinterak, gak masalah. Oke, kita lanjut. Selamat menikmati. Oke, selanjutnya. Oke, next. Organisasi itu mengandung tiga elemen yang saling berhubungan. Tiga elemen organisasi itu adalah adanya sekelompok orang. Kemudian juga adanya interaksi. Pasti ada interaksi dan juga kerjasama di antara mereka. Dan juga pasti mereka memiliki tujuan bersama. Apa ini tujuan bersamanya? Misalkan kateri komunitas, komunitas mobil-mobil tua. Jadi pasti ada sekelompok orang. Memiliki kesamaan. Kesamaan itu adalah kesamaan. Misalkan di antara misalnya punya mobil-mobil yang tahun-tahun lama. Tahun-tahun 70, tahun-tahun 60. Mereka berkumpul. Memutuk komunitas. Nah, interaksinya apa? Interaksi berarti ya mereka ya saling. Mereka ya seling selaturahim, ya nongkrong-nongkrong, ngopi, ya curhat, tukar pikiran, gitu kan. Mungkin kalau bisa ada spare part, tukar spare part, atau tukar-tukar aksesoris kendaraan. Ya tujuannya sih itu. Jadi tujuannya ya supaya apa? Tujuan ini supaya. Intinya adalah bagaimana mereka ya mempermudah. Mempermudah untuk apa? Mempermudah kalau mereka butuh sesuatu. Misalnya butuh spare part. Kalau misalnya butuh yang lainnya. Kalau misalnya ada sesuatu yang bermasalah dengan kendaraannya. Jadi mereka bisa sharing di grup, gitu. Atau di kelompok mereka. Jadi elemen utama dari super regresi yang pasti itu adalah sekolah-sekolah orang. Sekolah-sekolah orang ini yang memang mereka sadar. Mereka menggabungkan diri dengan suki ikatan norma, gitu kan. Peraturan serta kebijakan yang sudah diformulasikan. Sudah ditentukan sebelumnya. Dan masing-masing orang ini siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Misalkan kalau kalian masuk ke sebuah perusahaan, gitu kan. Pasti ada aturan-aturan. Atau mungkin kalian dikasih buku peraturan perusahaan. Misalnya mengenai mulai dari jam masuk. Mengenai pakaian yang dikenakan. Misalnya dari hari Senin sampai Kamis. Misalnya kalau dikmat bisa pakaian bebas. Juga mengenai penampilan, gitu kan. Kemudiannya juga mengenai penampilan. Kemudiannya juga mengenai jam lembur. Misalnya kalau kalian kerja di hari Sabtu, Minggu. Kalian akan mendapatkan lembur berapa kali gaji. Itu ada perhitungannya. Jadi itu biasanya dituangkan dalam peraturan perusahaan. Kemudian interaksi. Jadi elemen kedua ini adalah interaksi. Jadi masing-masing orang yang di kelompok ini mengadakan hubungan timbal balik. Jadi saling memberi, saling menerima, dan juga saling bekerjasama. Jadi untuk bisa merealisasikan suatu maksud dari company-nya atau tujuannya, atau mampu jawab itu juga sasarannya. Kalau misalkan company ini tujuan itu adalah untuk memberikan pelayanan kepada konsumen, memberikan pelayanan misalnya kepada klien, yaitu berarti masing-masing orang yang ada di company tersebut harus bisa merealisasikan atau harus bisa mempunyai jiwa melayani. Jadi nggak hanya sekedar datang, duduk, jadi orang yang menggugurkan kewajiban, tapi mereka juga harus bisa atau mereka bahkan mempunyai jiwa melayani. Lalu yang terakhir ini adalah adanya sekelompok orang yang berinteraksi dan bergugur sama yang tersebut diarahkan pada suatu titik tertentu. Jadi kerjanya itu nggak ngasal. Jadi kerjanya itu mereka punya goals di kedepan. Goals itu mau ngapain? Tujuan bersamanya mau apa? Next. Ini kalian bisa baca sendiri. Ada, saya mau coba jelaskan mengenai struktur organisasi. Susunan, jadi struktur organisasi itu merupakan susunan dan juga hubungan antara bagian komponen dan posisi dalam suatu perkumpulan. Misalnya ada dalam bentuk yayasan atau mungkin perusahaan yang sifat-sifat profit-oriented gitu kan ya. Struktur organisasi ini dapat definisikan sebuah sistem atau jaringan terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individu dan juga pekerjaan kelompok gitu kan. Jadi kan kalau kita bekerja di perusahaan berarti kan selain dari kita punya tanggung jawab pribadi dan juga kita memiliki tanggung jawab dalam kelompok gitu. Misalnya saya pernah bergabung di marketing team sebelum saya jadi dosen full. Saya punya kewajiban misalnya Pak dalam kesempatan untuk yang untuk tugas-tugas pribadi misalnya saya bertanggung jawab untuk area tertentu gitu. Nanti kemudian secara kelompok ya kita harus bisa bekerja sama gitu kan. Bekerja-bekerja sama untuk meralisasikan tujuan dari divisi marketing ini gitu. Nah kemudian sebuah struktur organisasi hendaga mengalokasikan pekerjaan di mana bentuk dari pengalokasian tersebut digambarkan dalam sebuah bagian organisasi. Jadi yang jelas ini konstruksi organisasi pasti ada bagian supaya kita bisa mengetahui gue ini pada di posisi mana ya kemudian saya ini report kepada siapa jadi jalur komandonya itu jelas gitu loh. Jadi saya misalnya bertanggung jawab kepada misalnya marketing director berarti saya nggak punya tanggung jawab sama sekali kepada finance director gitu loh. gitu kan. Jadi walaupun salah saya sering ngobrol dengan orang-orang finance bukan berarti saya mempunyai apa mereport ke finance director gitu loh. Oke. Ada beberapa faktor yang menentukan dalam perancangan sebuah struktur organisasi. Yang pertama pasti adalah besar kecil organisasi. Pada saat kita mulai usaha gitu misalnya seperti hal seperti Steve Jobs memulai Apple itu struktur organisasi kan teramping gitu kan karena hanya beberapa orang aja gitu. Mungkin dikira salah seperti apa. Mungkin kalau kalian mau mulai usaha gitu atau mungkin kalian pernah ikutan apa mata kuliah entrepreneurship kan diminta untuk membuat bagian organisasi mungkin hanya sekedar tiga atau empat orang aja. Mungkin bahkan banyak, paling banyak mungkin lima orang gitu kan. Mungkin ada beberapa orang yang merangkap bagian misalnya ya owner atau misalnya pak direktur kepimpinnya juga merangkap sebagai marketing manager gitu kan. Atau mungkin yang finance manager ini jika misalnya merangkap sebagai apa yang lain. Misalnya sebagai purchasing manager. Pokoknya mengurusin semua keluar masuk ke uang gitu loh. Nah gitu kan. Kemudian ada lagi misalnya di bagian dapur dia mengurusin yang bagian masaknya bagian untuk bagian packingnya mungkin bagian packing makanannya kemudian jika apa namanya yang ya apa yang terima orderan gitu loh. Walaupun juga mungkin dibantu beberapa beberapa ada beberapa tim di bawahnya tetapi tetap tugas utamanya dia adalah misalnya untuk apa ngolah makanan kemudian juga mungkin packing makanan gitu loh. Oke next. strategi organisasi. Jadi ini pasti ada hubungannya antara strategi dan struktur. Pastinya struktur organisasi itu akan mengikuti strategi organisasinya gitu loh. Jadi bagaimana struktur organisasi pasti akan mengikuti strategi. Jadi supaya apa? Supaya perusahaan ini bisa bergerak dengan lincah gitu loh. Ya kan. Oke. Kemudian juga dengan adanya teknologi dengan adanya teknologi ya pastinya akan akan sedikit banyak pengaruhi struktur organisasi gitu loh. Apakah apa strukturnya akan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan organisasi yang sepatutnya tradisional gitu kan. Ya karena misalnya apa? Karena perusahaan ini tersebar di beberapa negara gitu kan. Mungkin perusahaan ini tersebar di beberapa negara dan benua gitu kan. Sehingga apa? Sehingga makin nanti struktur organisasinya juga harus bisa apa harus bisa mencakup keseluruhan bisnisnya ini gitu loh. Baik yang ada di dalam negeri maupun juga di dalam negeri maupun juga di dalam negeri. Kemudian juga karyawan. Tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan akan mempengaruhi bentuk dari struktur organisasi gitu loh. Ya kan. Apakah karyawan ini perlu diawasi secara ketat atau secara apa harus dikawasin terus-menerus atau mungkin dia bisa diberikan apa tanggung jawab yang lebih besar. Ya kan. Itu pasti akan banyak mempengaruhi bentuk dari struktur organisasi gitu loh. Oke. Nah ini ada beberapa jenis struktur organisasi gitu loh. Jadi yang bersesuai dengan pembagian kerjanya atau mungkin juga sesuai dengan departementalisasinya gitu kan. Kemudian juga span of controlnya dan juga mengenai delegasi kekuasaan gitu loh. Oke. Ini kalian bisa cek sendiri. Baca sendiri. Kalau mengenai pembagian kerja. Saya mau coba langsung ini. Nah disuruh sini nih. Oke. Kalau untuk pembagian ini misalnya kalau kita lihat sesuai dengan departemennya. Jadi ada dibagi dari beberapa hal ya. Beberapa poin. Jadi departementasi yang terdiri dari teritorial atau wilayah. Jadi departementasi ini berdasarkan penentuan porsi kekuasaan dan juga operasi dari daerah atau wilayah-wilayah. Misalnya dari direktur kemudian disini dibagi ke marketing manager. Marketing manager mungkin dia membawahi beberapa misalnya beberapa area manager kita beberapa area manager yang ada misalnya di wilayah Sumatera misalnya area manager misalnya di wilayah misalnya Jawa bagian barat tengah gitu ya. Kemudian misalnya ada Jawa bagian timur dan juga Bali kemudian misalnya wilayah misalnya wilayah misalnya wilayah Kalimantan Sulawesi wilayah Indonesia bagian timur gitu. Jadi dibagi berdasarkan dari operasi di daerah-daerah yang bisa terjadi misalnya di beberapa perusahaan yang sifatkan misalnya perusahaan distribusi gitu ya distribusi itu menangani seluruh wilayah nasional seluruh wilayah Indonesia gitu loh. Nah kemudian juga departamentalisasi itu berdasarkan dari hasil produksinya. Jadi departamentalisasi ini berdasarkan dari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi misalnya apa misalnya perusahaan menghasilkan di BWN yang sifatnya industri strategis seperti di IPTN atau mungkin juga misalnya dipindahkan sebentar saya kubatasi kita lihat sektor organisasinya. sebentar ini saya share screen dulu ya. Oke. Just a moment. Oke ini ya. Kelihatan di liar kalian ya. Struktur organisasi. Oke. Oke ini struktur organisasi yang ada di PT Gerigantara Indonesia atau PT DI ini BWN ya membuat pesawat-pesawat seperti pesawat Pokalanto pesawat CN-295 kemudian juga pesawat apa N-219 yang lagi happening yang lagi sudah dapat banyak pesanan gitu ya. Kemudian juga rencananya PT DI ini juga yang akan membuat atau yang akan merakit pesawat tempuri KFX yang kerjasama antara Indonesia dan Korea gitu loh. Kalau kalian lihat di sini jadi pembagiannya itu sesuai dengan departementalisasinya jadi ada Departemen Direktur of Finance juga ada Direktur of GA dan juga HR atau Human Capital Kemudian juga Direktur Direktur of Commerce jadi Direktur Komersial yang membawahi bisnis development dan juga marketing kemudian juga divisi dari penjualan apa aircraft atau pesawat gitu ya. Kemudian juga di sini lagi Direktur of Technology and Development jadi itu membawahi teknologi dan development juga ada engineering program program manajemen kemudian juga beberapa divisi yang sifatnya teknis ya ada divisi flight test center jadi ada yang melakukan pusat pengetesan pesawat Divisi of Certification and Continued Air Workiness jadi ini untuk yang melakukan sertifikasi kemudian juga beberapa divisi-divisi yang lain yang sangat teknis sifatnya kemudian juga ada Direktur of Production ini yang membawahi misalnya beberapa yang QC Control kemudian juga Manufacturing Engineering kemudian juga divisi untuk Production Planning and Control ini yang ini untuk yang membuat pesawat Direktur PTDI yang merakit yang mendesain dan juga merakit pesawat PTDI juga memproduksi beberapa spare parts untuk pesawat terbang yang dibutuhkan oke ini untuk yang PT Pindad kalau misalnya kalian tahu misalnya yang kendaraan kendaraan taktis maung ini PT Pindad ini yang membuat yang merakit sorry yang merancang dan juga merakit maung ini jadi juga sifatnya masih tetap departamentalisasi jadi dibagi jadi ada Direktur Keuangan dan Administrasi Direktur Bisnis Produk Hankam itu pertahanan dan keamanan ada di bagian untuk senjata kemudian juga amunisi dan juga untuk ketendaraan khusus kemudian juga Direktur Bisnis Produk Industrial jadi misalnya untuk alat-alat berat untuk apa peralatan industri dan jasa dan juga sampai kepada mining service dan juga Direktur untuk teknologi dan pengembangan jadi ini ada yang namanya Vice President Inovasi jadi walaupun misalnya perusahaan yang berkecimpung di bidang pertahanan bidang alat-alat senjata berat atau alat-alat industri-industri berhubungan dengan senjata tetap harus ada inovasinya gitu kan gitu kemudian juga Direktur Strategi Bisnis bagaimana PT Pindet ini bisa mengembangkan bisnisnya karena kan bisnis ini bukan bisnis retail tapi bisnis sifatnya yang B2B bisnis itu bisnis bahkan juga G2G jadi government to government bagaimana misalnya apa apa namanya Pindet ini bisa menjual misalnya bisa menjual kendaraan praktisnya itu misalnya negara-negara lain gitu kan karena kan kalau misalnya kalau dalam diberi aja kan usernya itu apa ya pasti itu kan Departemen Pertahanan dan Keamanan jadi buyer-nya adalah Departemen Kementerian Pertahanan dan Keamanan kemudian user-nya itu adalah TNI misalnya TNI atau TNI atau TNI atau TNI atau TNI laut gitu oke kemudian ini kota ini kita ada bicara mengenai persenam persero ya dua BUMN ini yang sifatnya bergerak di bidang industri strategis nah kemudian kita coba ngeliat sini kepada perusahaan yang bergerak di bidang makanan makanan restoran terutama ya seperti ini tetap tetap lebih kepada yang sifatnya apa namanya ya yang sifatnya lebih kepada Departementalisasi ya ya disini kan misalnya seperti ada apa Press Deer di JLS itu kita megang saham diatasnya Press Deer ada Press Com ada juga di bawah pasti ada Development Director Finance Director dan juga Product Director juga oke nah sebelah sini ada tanyaan teman-teman any questions kalau ada ditanyakan mungkin om bro silahkan om teman ayo silahkan silahkan kalau ditanyakan kalau enggak kita lanjut teman-teman saya share screen lagi balik lagi dan belum belum oke that's it oke kalian bisa lihat beberapa lagi ada lagi Departement satu-satunya berdasarkan dari pelanggan misalnya perusahaan ini bergerak menangani produk-produk industri dan juga produk-produk konsumen misalnya industri yang disifatnya B2B bisnis to business kemudian untuk yang konsumer seperti Pertamina ada divisi divisi retail dan juga ada divisi B2B jadi penjualan bensin penjualan bahan bakar jadi bahan BBM itu misalnya kepada SPBU itu kan pasti ditangani oleh divisi yang berbeda dengan mereka yang menangani misalnya penjualan oli yang sifat literan yang sifatnya yang 1 liter 1 liter 4 liter gitu gitu nah seperti itu oke kan gak mungkin misalkan kalau kalian beli-beli bensin langsung 1000 liter misalkan beli bensin kendaraan paling-paling banyak misalnya sekitar 400 liter gitu kan gitu kemudian juga untuk yang perusahaan konsumen misalnya seperti oli gitu kan misalnya oli transmisi oli mesin gitu kan walaupun juga masalah Pertamina juga menjual menjual produk misalnya ke bengkel ke bengkel kendaraan bengkel motor bengkel mobil ya kan tapi ini kan produk ini memang dijual kepada konsumen gitu loh nah baru nanti kalian kan beli oli perkaminya itu kan misalnya di bengkel misalnya beli oli mesinnya beli oli isinya gitu kan nah dibikin juga misalkan kalian isi bensinnya kan beli bensinnya kan beli bensinnya ke SPBU kan gak mungkin kalian isi bensinnya mungkin di mana yang di kelumpang sana oke next oke berdasarkan fungsi organisasi ini dijelas marketing production personnel personalia keuangan gitu kan ya mungkin ada lagi misalnya supply chain management oke ini kalian bisa baca sendiri oke saya sebetulnya mau ngasih tugas tugas itu adalah gini nanti saya kasih detail tugasnya tapi paling tidak kalian coba cekin di sini kan tadi saya sudah coba menjelaskan ini untuk yang struktur organisasi nah kalau menurut kalian struktur organisasi yang digunakan pada ketiga perusahaan ini sifatnya struktur organisasi yang seperti apa gitu ya gitu nah dari tiga-tiga dari PTDI gitu kan kemudian juga di PT Pindad Persero kemudian juga PT Sari Melati Kencangan nah itu yang pertama ini coba sifat bentuk dari struktur yang digunakan ini bentuknya yang mana lalu itu yang pertama dan yang kedua kemudian kalian coba jelaskan produk-produk yang dijual oleh PTDI itu apa sih tadi kita sudah jelaskan misalnya apa tadi pesawat CN-295 pesawat N-29 sumpah lagi jadi kan juga rencana mereka juga akan merakit pesawat tempuri yang apa kerjasama Indonesia sama Korea yang kayak FX kemudian juga mereka juga membuat beberapa spare part untuk buat pesawat kalau nggak salah jadi sempat mereka membuat spare part untuk pesawat tempur F-16 masih maskar mereka masih nah kemudian untuk yang Pindad Pindad yang paling gampang mereka pasti jual produk ini juga pasti peluru senjata senjata senapan serbu kemudian juga kendaraan taktis yang mau kemudian juga kalau nggak salah komodo kendaraan taktis yang komodo yang dipakai di PBB itu juga yang dibuat oleh PT Pindad nah selamat tinggal ini kalau kalian coba cari tahu kira-kira produk makanan apa sih yang mereka jual oke itu terus kemudian juga ada lagi struktur organisasi matrix ini struktur organisasi matrix itu ada satu orang atau satu orang menghandle beberapa pekerjaan jadi sifatnya matrix jadi dia silang mungkin silang atau bahkan cross jadi misalkan orang marketing mungkin di projek A dia menangani di projek A sebagai projek manajernya dia menangani dia menangani di bagian inovasinya di bagian atau mungkin di bagian pengembangan produknya tapi di projek B dia sebagai anggotanya sedangkan projek manajernya adalah orang lain seperti itu jadi organisasi sifatnya matrix gitu gitu emang struktur organisasi matrix itu fleksibel jadi karena pakaiannya bisa membantu perkembangan kreativitas serta juga melipat gandakan semua sumber-sumber daya manusia yang beraneka ragam jadi mensimulasikan kerjasama antardisipli antardepartemen berjika mempermudah kegiatan keusahaan oke nah sekarang kita nak untuk divisi untuk individu dan juga perilaku organisasi mungkin agak agak spesial dalam sebuah dalam sebuah organisasi jadi kita bicara mengenai perilaku individu perilaku individu itu itu sangat dipengaruhi oleh beberapa variable ya tiga variable variable fisiologis jadi mengenai kemampuan fisik dan juga kemampuan mental kemudian juga variable psikologis persepsi dipengaruhi oleh persepsi kemudian juga sikap itu juga pribadian personality berikan sifatnya attitude disini ya dan juga motivasi nah kemudian variable lingkungan variable lingkungan itu adalah yang mengenai keluarga atau bahkan keluarganya kemudian juga dari budayanya jadi kalau misalnya dia berada di lingkungan keluarga dari suku tertentu dia pasti akan mempengaruhi kemudian juga dari status sosial jadi dari klas sosialnya gitu jadi ada tiga variable yang mempengaruhi dari perilaku individu ini gitu nah kemudian untuk ciri utamanya individu dan pengaruhi terhadap aktivitas sosial menurut Pak Siswanto ini jadi kalau persepsi jadi persepsi merupakan proses apa namanya proses pemberian arti terhadap lingkungan jadi faktor pengaruhi jadi dari stereotip kemudian juga dari faktor situasional kebutuhan dan emosi nah kemudian jikannya sikap sikap itu lebih kepada kesiap siagaan mental yang diorganisasikan yang diatur lewat pengalaman ada beberapa faktor pengaruhi jadi dari keluarga dari teman kerja dalam kelompok masyarakat lingkungan dan juga dari pengalaman kerja sebelumnya kemudian keperibadian personality jadi ini faktor pengaruhi dari faktor keturunan jadi dari lingkungan keluarga juga pengaruh faktor sosial kebudayaan pendidikan dan juga lingkungan gitu lah oke saya mau jebak kasih tugas juga ini tugasnya sebenarnya gampang saya share screen dulu sebentar sebentar oke ini ada beberapa tugas kalian coba nanti saya kasih beberapa link youtube-nya kalian coba disini ada 12 sorry ada 11 link youtube yang kalian bisa lihat disini sebagai 11 link youtube dan kalian bisa cek di masing-masing link ini dan misalnya seperti jadi man insult restaurant customer who has down syndrome jadi jadi ini saya ambil dari dari reality reality show yang di Amerika jadi ceritanya adalah misalnya ada orang yang menghina customer lain customer di sebuah restoran yang memiliki down syndrome jadi orang down syndrome lagi menu tapi lama ada customer lain yang menunggu tapi itu gak sabar jadi dihina bahwa orang yang lambat orang yang lambat merepotkan orang yang lain oke nah yang kedua mother can only afford one meal to share with her family jadi ini ceritanya seorang ibu itu dia merayakan ulang tahun salah satu anaknya jadi ibu-ibu bawa dua anak gitu ya anaknya di kakak jadi yang kalau gak salah laki-laki itu kakaknya yang berbetul adiknya gitu loh jadi pas mereka makan ya kayak ada satu roti dibagi bertiga untuk merayakan ulang tahun anaknya jadi anaknya nanya kenapa sih kita selalu share makanan si ibu-ibunya bilang karena kita gak punya cukup uang gitu loh nah jadi ada di restoran jadi kejadian seperti itu kemudian ada customer lain yang mendengar dan juga melihat jadi pada saat anaknya itu lagi tinggal ibunya menetap suci tangan ke toilet dan si customer itu menyamperin jadi dia memberikan support kalau tidak kamu pesan aja makan yang kamu mau gitu jadi ada beberapa yang lain juga nah ini tugas itu adalah dari 11 pilihan di atas silahkan pilih 5 aja gitu ya 5 dimana saya minta kalian untuk menjelaskan menjelaskan kalau misalkan hal-hal tersebut benar-benar terjadi di sekitar kita gitu loh yang pertama bagaimana perasaan kalian melihat kejadian tersebut yang kedua apakah yang akan kalian lakukan dalam situasi tersebut gitu loh gitu silahkan ini tugasnya bukan tugas kelompok ini tugasnya tugas mandiri nanti untuk jawabannya seperti biasa silahkan dikirim ke email saya gitu karena emailnya nanti saya kasih di grup detailnya gitu itu aja sih dari saya gitu ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman kalau yang ditanyakan mau gue silahkan nanti ini saya absenin dia sebentar ini sudah waktu 5 menit 5 menit ini saya absenin sebentar itu ada yang ditanyakan nanti dari teman-teman yang lain ada pertanyaan guys so I want let me check let me check this pak ya itu berarti misalkan kita kan disuruh pilih 5 kan ya pak ya betul nah berarti masing-masing videonya itu ngejelasin 2 ya menjawab 2 pertanyaan tadi ya gitu terserah kalian yang dimasih yang mana aja gitu apa saya izin nanya ya monggo itu di microsoft word kerjanya boleh oh yaudah kasih pak oke sama-sama salah-salah salah-salah apa itu detelannya kapan ya apa itu oh dikumpulinnya iya dikumpulinnya cepatnya aja gak apa-apa maksimal maksimal mau cepat mau lambat serah 3 minggu aja pak iyaudah boleh gak apa-apa iyaudah gak apa-apa after midtest juga gak masalah kenangan aja nanti dikirimin lagi kan ya pak tugasnya dari WA iya nanti saya saya share di grup terang aja ini saya absen dulu ya ya pak norasinya ada saya hadir yohoi istikoma ada isti lagi mandi ya amalia 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 ada saya agak hadir aja ya diki diki oh orang kekau ya us kakil oke pira pira tidak ada pak oh saya pikir masih tidur ayu sakitri ayu ya buun 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 hadir iya 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 selfiana halo pak iya ratu laptopnya rusak pak laptopnya rusak pak oh alam ya sudah gak apa-apa saya absenin dulu udah pajri hadir pak oke wina ela ela ada iya sefi iya pak yo Muhammad Kevin 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 ada oke enggak enggak sementara aku malah jadi nyalain jadi kecil kira Muhammad Kevin ada oke Sefi ya Rastu enggak pak Novanda enggak pak oke Laili saya pak oke Zauhara Andini Irda hadir pak oke Farda hadir Rista hadir pak Patin saya pak Hanida Maria hadir oke sip ada yang udah dipanggil teman-teman dipanggil semua ya saya simpen ya sip oke semuanya sudah nanti jangan lupa ya tugasnya mau dikumpulin setelah nites juga enggak apa-apa sih sampai pokoknya sebelum pokoknya ya tapi lebih cepat lebih baik tapi bukan berarti saya maksa kalian harus kumpulin setelah kalau mau cepat boleh monggo kalau enggak kalau banyak kerjaan yang lain banyak tugas yang lain dari kelas lain atau dari 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 gak apa-apa gitu ya itu saja dari saya teman-teman kalau saya mau ditanyakan monggo saya di JAPRI gak apa-apa kalau di juga gak masalah boleh oke ya sampai ketemu lagi semuanya minggu depan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh